Hai selamat datang di mytaxilo di video kali ini aku mau bahas soal audio nih guys karena banyak dari kalian yang tanya tentang mikrofonnya pakai apa terus settingan audionya gimana kok hasil suaranya bisa jernih banget yo guys mari kita bahas bareng-bareng di video kali ini tapi sebelum itu aku mau sedikit cerita soal mikrofon yang pernah aku pakai selama nge-youtube jadi sedikit cerita pas awal nge-youtube itu aku pakai mikrofon lavalier atau clip-on mikrofon mereknya audio-technica dan ya udah berlangsung lama sekitar berapa bulu satu tahun aku pakai mikrofon itu dan akhirnya aku beralih ke mikrofon condenser untuk mikrofon condenser pertama aku adalah BM 700 kalau kalian tahu yang harganya 200ribuan itu loh Nah karena aku pakai BM 700 itu ngerasa kurang puas dikarenakan suara yang dihasilkan itu kecil banget dan walaupun udah melalui proses editing suaranya masih tetap nggak enak buat didengerin akhirnya aku upgrade ke mikrofon condenser yang lebih mahal dan aku pilih Octron UM270 atau yang gambarnya seperti ini dulu aku beli harganya sekitar Rp1.300.000 nggak tahu sekarang kayaknya kalau aku cari di marketplace udah nggak ada barangnya karena diskontinue dan aku lumayan puas pakai itu sampai akhirnya mikrofon itu kesenggol kemudian jatuh dan rusak nggak bisa dipakai karena aku nggak ngerti tempat berin mikrofon seperti itu dimana akhirnya aku museumkan aja mikrofon itu dan aku beli mikrofon baru lagi dan akhirnya aku beli lagi dari merek Ultron juga tapi ini Ultron beda jadi Ultron UM900 dan harganya lebih murah daripada Rp270.000 waktu aku pertama kali beli dan UM900 ini aku beli dengan harga Rp800.000 kalau nggak salah dan ya sampai tahun 2021 ini aku pakai mikrofon itu dan akhirnya aku ketemu mikrofon baru dan yang akan kita bahas kali ini adalah Mirfak T1 bisa dilihat disini kalau aku emang lebih sering pakai yang namanya mikrofon condenser sebagai mic utama ya karena emang aku lebih sering bikin videonya itu dubbing dan recordnya di dalam ruangan jadi emang butuh audio yang bisa nangkap suara lebih jelas dan akhirnya aku pilih mic condenser nah kebetulan di sebulan terakhir ini aku nemuin mikrofon yang sangat aku rekomendasikan banget ini ini dia mirfak T1 oke jadi ini adalah sebuah USB condenser mikrofon ya kenapa namanya USB karena dia tinggal plug and play kemudian kenapa kardusnya bisa segede gini karena setiap pembelian USB condenser mikrofon dari mirfak audio ini yang seri T1 ini itu kamu bakal dapetin satu set aksesoris tambahan yang bisa dipakai untuk live streaming daripada penasaran langsung aja yuk kita lihat kira-kira bakal dapat apa aja kalau misalkan kita buka boxnya Oke pertama disini kamu bakal dapetin yang namanya kabel XLR to USB sepanjang 1,5 meter kemudian kamu disini juga bakal dapet tripod kecil yang kalau dikasih mikrofonnya itu bakal kayak gini jadi looknya lebih minimalis dan simpel kemudian karena ini disertakan dalam paket for live streaming jadi bisa dipakai untuk live streaming ini kamu juga bakal dapetin yang namanya arm stand yang lengkap sama mount clamp di meja dan kemudian sok pon juga kamu bakal dapetin jadi lengkap nggak usah beli additional aksesoris tambahan disini udah disediakan semua jadi kamu bisa pilih sendiri nanti mau pakai style ala-ala streamer kayak gini yang dipakai meja kemudian pakai arm stand atau yang lebih minimalis seperti ini dengan mini tripod kalau aku sendiri lebih seneng yang minimalis seperti ini dengan mini tripod karena aku sering pindah-pindah untuk bawa mikrofon ini record nah buat filter noise nya sendiri disini itu dikasih dua dan yang pertama itu ada pop filter seperti ini dan juga dikasih busa peredam seperti ini jadi kamu tinggal pilih mau pakai pop filter atau yang seperti ini untuk kualitas atau hasil peredaman noise nya sama-sama bagus guys nanti kita akan coba bareng-bareng Oke untuk mikrofon ini beratnya sekitar segini kemudian materialnya stainless steel dengan finishing hitam Dove yang menurutku kelihatan yang lebih profesional sih dan cocok sama periferalku yang lainnya untuk kualitas dari aksesorisnya sendiri itu sangat solid arm stand yang dikasih juga lebih halus untuk finishingnya daripada arm stand yang dijual kebanyakan di marketplace kebanyakan yang sekitar harinya 100 ribuan itu guys disini dia lebih halus karena bahan besinya itu lebih tebel kemudian nggak ada sudut-sudut yang tajam Oke sebelum kita bahas soal fitur dan kekurangan mikrofon Mirfak T1 ini yuk coba kita dengerin dulu hasil suaranya tanpa melalui proses editing by the way selama ini kalian mendengarkan audio yang aku rekam dari mikrofon Mirfak T1 ini ini dia mikrofonnya kalau misalkan kalian lihat dan ini dia hasil suara dari mikrofon Mirfak T1 dengan jarak kurang lebih 20 cm seperti ini tanpa melalui proses editing gimana menurut kalian kualitas suaranya silahkan tulis di kolom komentar ya Nah kemudian untuk hasil suara yang melalui proses editing ya seperti ini yang kamu udah dengerin selama ini jadi dari awal video dan sampai sekarang ini ini aku edit untuk suaranya menggunakan software Adobe Audition atau kalian juga bisa cek di video yang sebelumnya yang udah aku upload selama bulan Februari itu aku udah menggunakan mikrofon Mirfak T1 ini disini aku cuma nambahin ini multiband kompresor kemudian noise reduction dan juga efek radio announcer voice dan jadilah seperti ini suara yang kalian dengarkan sekarang nah sekarang suaranya bakal beda lagi nih kalau kita puter ke knob yang ada di depannya ini karena outputnya jadi lebih bergema dan mirip karakter mikrofon yang buat nyanyi guys jadi untuk knob yang paling atas misalkan diputer ke paling kanan ini dia akan menambahkan echo dan hasil suaranya bakal kayak gini jadi lebih bergema guys dan kalau misalkan kita puter untuk knob echo nya ini kembali ke paling kiri itu artinya nol dan efek gemanya udah nggak ada nah untuk soal interface dari mikrofon ini itu seperti ini tampilan produknya jadi di bagian depannya ini ada dua knob untuk adjusting di bagian echo dan volume untuk bagian eho nya itu yang ada di atas yang udah kita cobain tadi jadi semakin diputer ke kanan itu semakin gede efek yang ditimbulkan kalau buat eho nya itu kan kita udah cobain tadi nah kalau untuk yang nomor dua ini knob nomor dua itu untuk volume audio gain agar input suara yang diterima tidak mendem powernya itu lebih kerasa Oke untuk perbandingan suaranya itu bakal seperti ini jadi misalkan untuk knob yang sebelah nomor dua ini aku turunin ke paling kiri itu bakal seperti ini dia hasil dan sekarang aku perlahan puter untuk knob volume nya ini ke mentok kanan dan seperti ini dia hasilnya jadi kamu bisa setting bisa adjust untuk kekuatan mikrofonnya itu dari sini langsung enggak usah pakai software software-an jadi buatku sendiri itu lebih enak dan nguntungin karena aku bisa pakai mikrofon ini dengan bantuan editing ataupun dengan nggak di edit suaranya masih tetap jernih seperti yang kalian dengerin tadi ya guys sudah aku coba Oke geser ke bawah lagi untuk nomor tiga ini ada output jack 3,5 mm yang bisa difungsikan untuk monitoring suara pas lagi pakai mikrofonnya ini kayak suaranya masuk atau enggak kemudian inputnya kegedean atau kekecilan semua bisa di monitoring menggunakan output audio jack 3,5 mm ini dengan headphone 3,5 mm tentunya seperti ini dan yang paling bawah ini ada semacam tombol buat mute suaranya jadi kalau kalian tekan sekali tombolnya ini bakal berubah warna menjadi merah yang berarti mute atau silent dan enggak bakal terima input suara apapun ini ngebantu kalau misalkan kalian pakai main game kalian enggak pengen suara kalian masuk ke gamenya kalian tinggal pencet sekali tanpa harus melalui fitur dari gamenya sendiri dan indikator hijau itu untuk masuk ke mode normal untuk tipe mikrofon ini itu adalah kardioid yang berarti lebih banyak nangkep suara dari depan mikrofon ketimbang suara dari belakangnya nah disini aku bakal coba hasilkan suara melingkari mikrofon ini dan kalian bisa dengerin sendiri seperti apa hasilnya jadi disini aku ada sebuah mouse dan coba aku akan bunyikan klik mouse-nya ini melingkari dari mikrofon ini kalian bakal dengerin perbedaannya antara suara input suara dari depan dan dari belakang mikrofon ini nah untuk link pembelian dan harga dari mikrofon ini kamu bisa cek di kolom deskripsi yang ada di bawah atau nanti aku bakal munculin di screen ini kalau misalkan udah ada update harganya oke guys segitu dulu video kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya thanks for watching and goodbye